kita akan membuat sorting bar seperti ini seperti ini ini beli jadi agak mahal ini mungkin bisa sekitar 40 atau 30-40 ribuan sorti bank ini ya seperti ini memang sudah enak kita akan buat dengan menggunakan aluminium lempengan seperti ini kita sudah beli sekitar 4 meter harganya 25 ribu ini kita sudah buat sorting bar sederhana cuma ini sudah dibuat terlupakan karena di lapisan dalamnya tidak dibersihkan sehingga tidak ada koneksi antara sorting bar yang 3 per 8 dengan sorting bar yang 5 per 8 ini ini ada kesalahan mungkin karena aluminium saya pikir ini sudah konek ternyata tidak ada koneksi jadi harus dibersihkan ya ini contohnya ya sudah dibersihkan ini masih ada sedikit kotoran-kotorannya nanti akan kita bersihkan lagi cukup di bagian dalamnya saja bagian luarnya tidak perlu karena ini tidak mengenai aluminium nanti yang 5 per 8 dan 3 per 8 ini ya kita akan bersihkan menggunakan supaya tidak berkeringat kita menggunakan ini gerindra gerindra itu dengan dinyalakan kita bersihkan lagi supaya lebih bersih ini cara pembuatan sorting bar nanti kira-kira jadi seperti ini tidak terlalu rapi tapi lumayanlah bisa berhemat 40-50 ribu begitu kita lihat disini ini bagian atas yang belum disolder kita tempel disini satu kita tempel disini satu kita kenakan disini tidak konek ini sudah kita adu kita jepit disini supaya dia konek kita lihat nah ini kita lihat sudah diadu ini sudah ditekan tidak ada sambungan kan ini karena masih belum di amplas sekarang kita balik kita balik yang sudah kita amplas kita adu apakah dia akan connect nah kita lihat kan jadi emang ini aluminium ini harus dibersihkan dulu supaya dia bisa connect nanti pada saat disambung antara 5 per 8 aluminium dan 3 per 8 untuk antena delta loop yang akan kita buat nanti jadi memang harus dibersihkan ini kerak-kerak dari aluminium aluminium kelihatan kan masih ada keraknya sedikit lagi mari kita bersihkan pembuatannya ini cukup kita menggunakan aluminium yang 5 per 8 kita pakai yang setengah saja kita pakai tangan ini kita tekuk tadi lurus ini kita tekuk pakai tangan saja kita tekan lalu dia sudah bulat begini kita tekuk pakai tangan tadi lurus kita tekan saja supaya dia melengkung kemudian juga yang ukuran ini 3 per 8 kita menggunakan aluminium ini ukuran 3 per 8 kita masukkan tadi lurus ya kesini ini lurus ini seperti ini ya lurus 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 ini tinggal kita tekan saja kita tekan seperti ini lalu hasilnya akan seperti ini ini dia kita tekan pakai jari pun sudah cukup kuat nanti tinggal kita lubangi disini ya ini kita lubangi ya bawah sama bawah ini ini juga demikian kita lubangi supaya kita bisa menekan aluminium yang 5 per 8 ya 3 per 8 yang ini 3 per 8 dan 5 per 8 yang sana kita akan lubangi disini dan kita akan lubangi disini kita lihat ini sudah selesai ya menggunakan sorting bar ini untuk yang 5 per 8 nanti di delta loop dan ini yang 3 per 8 kita lihat sekarang koneksinya sudah bagus ya nah ini sudah kita lihat merata ini sudah kita geser kita angkat sedikit ini kita angkat lepas nah connect lepas lepas connect ya ini juga sudah bagus ini kalau di atas tidak karena memang ini di bagian luar tidak kita kerok tidak bersihkan jadinya ini perlu tidak perlu di kerok yang penting di sebelah dalam di lapisan dalamnya ini sudah kena body langsung ya ini dia ini tidak perlu di kerok ya ini tidak perlu bagian luar bagian dalamnya saja bagian dalam ini bagian dalamnya ini ya sudah nanti ini akan kita sebagai contoh seperti ini ini delta loop untuk yang 27 ya kita lihat disini dia tidak pakai sorting bar lagi disini karena ini sudah menggunakan aluminium sebagai jumper dan ini sebagai konektor yang sudah menggunakan baut kita lihat ya nah baut tidak ada solderan lagi jadi ini kuat sekali kesini lalu ke atas sudah ini jangan lupa ini dipakai karet supaya tidak masuk air ini nanti karetnya juga kalau sudah masuk seperti ini keras kita kasih silikon supaya dia tidak getas minyak silikon nah ini seperti lihat ini sorting bar ini 5 per 8 ini 3 per 8 ini sorting bar yang beli jadi seperti ini kira-kira kita akan contohkan nah seperti ini ya kita taruh atas bawah ya seperti ini kira-kira sorting bar ya kan jadi kita sudah buat sederhana saja murah yang perding peralatan cukup ini 5 per 8 ini 3 per 8 sorting bar nanti ini akan kita sambung seperti ini kalau sudah jadi ini dia ya ini dia seperti ini ya jadi segala sesuatunya kalau bisa gak usah beli gak usah beli kita bikin dan ini juga kita lihat ya ini kadang-kadang berkarat juga ini lama-lama ini bautnya kadang-kadang suka macet nah kita menggunakan baut sendiri ya seperti ini kalau misalnya terjadi kerusakan lebih mudah ya ini tinggal mur baut saja lebih mudah kalau kerusakan itu dia sepah dalamnya kita jepit ya sudah demikian untuk pembuatan sorting bar nanti kita persiapkan untuk 5 per 8 segitiga sama sisi untuk antena apa bisa untuk 11 MC atau 12 MC belum tahu kita lihat nanti saja kita persiapkan tapi ini sudah jadi ini adalah ini adalah untuk 27 MC itu sigma 4 untuk 2 meter ya itu sudah jadi tapi tidak terpakai biarin saja disitu sudah bagus SWR nya ini kita siapkan dulu kita pertimbangkan nanti akan mau bikin apakah kita bikin reflektornya CB 27 MC atau kita bikin 11 MC kita lihat nanti saja demikian selamat menikmati selamat menikmati